Kisah Bangsa Petualang Jelit 4 Pada 12 tahun yang Lampau Mokeng Lo Ojin dan Mokiam Kek pernah menerima undangannya Tau Ki Ho Lima Saudara Harimau Keluarga Tau, mereka menjadi tetamu terhormat di benteng Tau Ki Che Di sana Che In bertemu dengan Tuan Kui Chiang dan istri serta Tatmolek Itulah perkenalan mereka Tiat Kun Lun mempunyai dua sahabat paling akrab, yaitu Tau Leng Chiok dari Tau King Go Ho, dan yang lainnya Mokeng Lo Ojin Kepada orang tua itu pernah ia menitipkan anaknya lantaran Mokeng Lo Ojin tak tentu tempat kediamannya, hingga ianya jadi sukar dicari Tiat Kun Lun menitipkan anaknya kepada Tau Leng Chiok, buat diangkat menjadi anak Karena itu, molek mencari Mokeng Lo Ojin Kami pun pernah dengar kabar meninggalnya Tia Che E Chu, kata Lem Che In, lalu kemudian kami mendengar juga hal gunungnya di serbu pasukan tentara negeri, begitu pun tentang sering terganggunya Tau Ki Che E hingga orang mesti sering berpindahan Suhu pun sangat memikirkan kau, adik Tiat Syukur sekarang kita dapat bertemu di sini Kau hendak mencari buruku, itu tak sukar Besok aku mau pergi ke Hoai Yang, mari ku turut aku Suhu menjanjikan aku bertemu di kota itu Ini, ini, kata molek, yang ragu-ragu Sedang sebenarnya ia mau mengatakan inilah baik Ia lantas merubahnya, inilah baik Cuma besok belum dapat aku turut ke kau Lem Che E In mengawasi ialah orang Kengok Au berpengalaman Maka ia berpikir turut pendengaran Tiat Kun Lui terbinasa di tangan musuh Sedang barusan waktu nama ayahnya disebut-sebut Metu anak ini menjadi merah, air matanya mengembeng Kalau begitu, benarlah pendengaranku itu Ia dipesan ayahnya mencari buruku Pasti itu bukan urusan menitipkan anak Pastilah itu urusan permintaan tolong membalaskan sakit hati Hanya kenapa ia menampik ajakanku pergi menemui guruku? Apakah ia mempunyai urusan yang lebih penting daripada sakit hati ayahnya itu? Habis berpikir begitu, orang Silemin berkata pada To'an Kui Chiang To'an To'ako ada urusan apa To'ako berdua datang ke kota Tiang'an ini? Kui Chiang menoleh kepada Molek Tidak ada urusan yang penting, sahutnya Kami cuma ingin menjemuk sahabat Tanda petik Siapakah sahabat itu? Dia bukan sahabat rimba persilatan Kalau aku menyebutnya belum tentu saudara kenal Sekarang ini saudara berdiam di mana? Apa boleh saudara berdiam kira-kira dua hari lagi? Besok Molek boleh pergi menjenguk kau? Lam Che'in heran hingga ia jadi tambah curiga Ia pikir, persahabatanku dengan To'an To'aku bukan persahabatan karib Tetapi begitu jauh aku tahu dialah orang jujur dan baik Sebagaimana tadi dibuktikan dia lantas membantu aku Kenapa sekarang dia agak ragu-ragu? Mungkinkah dia menganggap aku sebagai orang luar yang lebih aneh lagi Dia kata Molek dapat menjenguk aku Kenapa dia tak mau menyebutkan tempat kediamannya kepadaku? Apakah sebabnya ini? Dialah orang gagah kenamaan Tak selayaknya lah sikitnya ini Orang Si Lam ini berpikir demikian Umpama dia mengetahui pikirannya To'an Kui Chiang Sebelum begitu otak orang Si To'an ini bekerja keras sekali Dia terombang ambing dalam keragu-raguan Sebenarnya dia ingin bicara dengan jujur akan Tetapi akhirnya dia mengambil putusan akan pertaruhkan jiwanya sendiri saja Malam sebentar dia mau pergi ke tempatnya An Loxan guna menolongi Su Yit Jie Dia tahu besar sekali fakadahnya kalau Lam C. Eing membantunya Bukankah dia bakal memasuki kedung naga dan sarang harimau? Tapi dia pun tahu baik sekali bahwa An Loxan mempunyai orang-orang yang lihai Itulah berbahaya untuk minta bantuannya C. Eing Apa jadinya apabila apalacur C. Eing Menemani dia membuang jiwa di sana? Tak tega dia Di sebelah itu C. Eing sekarang lagi membantu Kwe Cuciye di perbatasan Di sana tenaganya dibutuhkan Jikalau ia terbinasa di sini Kwe Cuciye kehilangan sebelah lengannya Dan masih ada beberapa yang ketiga yang membuatnya malu hati Dalam pertempuran di rumah makan, tadi, membantui C. Eing Maka kalau sebentar malam dia minta C. Eing membantuinya Itulah sama saja dengan ianya meminta pembalasan Budi Inilah tak nanti dia lakukan, meski mungkin orang menganggapnya layak Untuknya, menagih Budi Merusak martabat seorang ksatria Maka dia mengeraskan hati tak mau dia memberi keterangan Tiam oleh cerdik, ia mengerti sikapnya Kwe Ciang meski ia ingin bicara Ia toh menutup rapat-rapat mulutnya Lam C. Eing tidak berani menanyakan Ia pun terhitung orang yang tingkatnya lebih muda Oleh karena mesti berdiam ia menjadi likat sendirinya Kwe Ciang lantas menyimpangi pembicaraan mereka Apakah Tio San yang sekarang menjadi tai siu di kota Hoa yang diatanya? Kabarnya dulu dia pernah mengepalai pasukan perang menggempur bangsa Kiang Dan beberapa kali memperoleh kemenangan yang gilang gemilang Dia panglima yang pintar dan gagah C. Eing mengangguk Sekarang ini aku berniat pergi dulu ke Hoa yang Ia kata Dari sana baru aku kembali ke Kiu Goan Sana aku hendak menemui tai siu itu Suasara di perbatasan seka Anggun Chang An Lok San memegang kekuasaan besar atas tentara Yang dia pakai sebagian besar orang-orang Sulu Bangsa Nolwasyang Dan malah dia merencanakan menelan wilayah pelbagai Cia Tau Su Guna memperbesar pengaruhnya Kelihatannya dia bakal menjadi marah bencana Besar Kwe Lengkong ketahui aku sahabatnya Tio Tia Siu Maka aku diutus untuk kita membuat perhubungan Supaya kalau sampai terbit malapetaka Dapar kita bekerja sama Untuk saling membantu Kebetulan guruku bakal sampai di Hoa yang lain bulan Maka kita berjanji membuat pertemuan di tempatnya Tio Tia Siu itu Demikian mereka berbicara sambil berjalan Sampai mereka telah mengitar melewati Cieki Yaisya Kota terlarang Terus sampai di kaki gunung lesan Di atas gunung itu ada sebuah istana peristirahatan Mulai dari Tanjakan Geng Lompok Wilayah itu dijadikan wilayah terlarang yang dijaga barisan Wiesu Di bawah ban Tanjakan Geng Lompok itu ada sebuah bangunan Yang mentereng indah mirip istana Lam Cien menunjuk kepada bangunan itu Romanya mendengkol Jahanam Anloksan pandai sekali membahagiakan dirinya Katanya, sengit Setiap tahun dia berdiam di kota Tiang An Paling lama dua bulan Toh dia telah membangun gedung itu Yang seperti istana mewahya Dia hidup besar dan cukup Tapi kasihan orang-orang peperangan Yang membelai tapal batas Mereka kurang pakaian dan kurang makan Mereka mesti bernaung di bawah tenda saja untuk melindungi diri dari matahari angin dan hujan Oh, kiranya itu gedungnya Anloksan kata Kui Chiang Heran terkejut Maka berpikiran dia Tadi kita bertarung di rumah makan Aku justru bersangsi sekali untuk sebentar malam pergi pula kesana menantikan Anloksan Mudah orang mengenali Sekarang aku mendapat tahu sarangnya ini Tak usahlah aku pergi lagi ke rumah makan itu Sebentar saja ia disorangnya Hanya gedung ini dekat istana Tempat yang terlarang inilah berbahaya sulit untuk masuk kesana menolongi orang Kui Chiang berpikir sambil tunduk alisnya mengkerut Chiang melihatnya Ia menduga kawan ini mendongkol karena kemewahannya gedung Anloksan itu Mimpi pun tidak dia bahwa sebentar malam kawannya mau menyatroni gedung itu Ketika itu matahari sudah doyong ke barat Hari ini aku bertemu dengan kasaudara senang hatiku Chiang kata Hanya sayang kita belum dapat berbicara dengan lama dan asik Sebentar aku mesti pergi ke gedungnya Hosyao kamu untuk mengunjungi Ceng Lian Haksu Maka itu, saudaraku andai kata besok kau mempunyai tempoh luang Aku mima sukalah kau dan molek datang ke pondokanku untuk kita berbicara lebih jauh Kui Chiang mengangguk lenghatat berniat mencelakai kau Saudara Lem, ia kata Kalau sebentar malam kau pergi ke rurnahnya orang Syuh itu Baiklah kau berhati-hati Cechin tertawa Di rumahnya Hosyao Kam dimanapun ada Ceng Kian Haksu Katanya aku rasa dia tidak nanti main gila Meski begitu, tentu aku akan berlaku waspada Besok ada janjiku dengan seorang sahabat Kata Kui Chiang Aku khawatir kita tidak bakal bertamu pula saudara kampula Mungkin besok ada suatu urusanku yang bakal memusinkan saudara Apalagi benar terjadi demikian Nanti aku suruh molek yang menyampaikannya C. E. Inheran, ia menjadi maskul Tetap orang tidak mau omong terus terang padanya Ia cuma bisa mengangguk Sampai di situ, mereka berpisahan Kui Chiang mengajak molek pulang ke pondokannya Lantas dia mengunci pintu kamarnya Molek, katanya tempo berkumpul Kita tinggal dua jam lagi Bagaimana dengan ilmu pedang yang aku ajari kau Kalau ada bagian-bagian yang kurang jelas Sekarang kau tanyakan aku Orang Shitoan ini menghadapi saat berpisahan hidup atau mati Tapi toh ia masih tak melupakan pelajaran silat keponakannya itu Mendengar itu si anak muda menjadi sangat terharu Mendadak ia menangis terus Ia menjatuhkan diri berlutut di depan Seng Kowatio Seumurnya, kecuali ketika ayahnya menutup mata Belum pernah molek menangis Maka kali ini luar biasa kah Ia mengucurkan air mata Dan nangis terisak Ia mengangguk tiga kali Hingga kepalanya membentur lantai Kowatio, katanya aku minta sukalah kau ijankan aku memanggil suhu padamu Suhu titik Suhu titik Kuici yang memimpin bangun Dengan mendapatkan murid sebagai kau Tidak nanti aku menyesal katanya Bersenyum Hanya sayang tidak dapat aku mewariskan semua kepandaianku kepadaku Ialah tak dapat memberinya sekaligus dalam waktu yang singkat Lain dan itu, hari kemudian kau penuh dengan pengharapan besar Kau bakat melebihkan aku Maka itu jangankah kita menjadi guru dan murid Dengan kata-kata ini kau ijankan maksudkan supaya molek mencari lain guru saja Suhu tidak dapat kau menolak kata molek, memaksa Aku mesti minta kau menerimanya suhu kau akuilah aku sebagai muridmu Kuici yang tertawa, senanglah untuk kesungguhan hati si bocah Kau bikin aku kewalahan Anak katanya baiklah untuk sementara aku sebagai muridku Tapi lain hari kalau jodoh kita sudah habis Kau perlu mencari lain guru Maukah kau berjanji? Kalau tidak tak suka mengambil kau sebagai muridku Tanda petik Mendengar itu, molek jadi bertambah berduka Air matanya turun deras sekali Kuici yang menarik tangan orang Ia menepas air matanya Anak tolol, buat apa nangis katanya? Tertawa sekarang bukan waktunya main menangis Bilang bagian apa yang kau kurang terang lekas kau tanyakan Molek cerdas tetapi masih rada sulit Dia menerima pelajaran silat dari pamannya ini Itulah sebab sukarnya ilmu silat yang diwariskan itu Pula di tempat begini, di saat hati sangat tepat Mana dapat dia belajar benar? Baiklah, sebagai guru hendak aku menguji kau Kata Kuici yang melihat orang diam saja Coba kau baka teorinya di luar kepala Molek paksa menahan air matanya Ia lantas mengapalkan ajaran guru ini Ia sebenarnya sudah faham Hanya kedukaan membuat otaknya rada gelap Ia membuat beberapa kesalahan Kuici yang memberikan keerangan Untuk membenarkan itu Kau dapat mengapal ini Baik sekali katanya kemudian Lain waktu Apabila kau dapat guru yang pandai Dari gurumu itu kau dapat minta pengajaran terlebih jauh Demikian paman dan keponakar Seng guru dengan muridnya Padi kira-kira jam 2 Kuici yang lantas menyalin pakaian dengan Yanengie Yaitu dendanan untuk keluar malam yang singkat Ia pesan muridnya Kalau besok terang tanah aku tidak kembali Kau mesti lekas mengangkat kaki dari sini Kau pergi kepala lem Tai Hiap Kamu pergi lebih dulu ke Hoi yang setelah kau bertemu dengan Mokeng Lo Ojin Tolongkah sampaikan permintaanku kepadanya agar dia suka Membantu ayah angkatmu inilah janjiku kepada pamanmu yang ketiga Aku sendiri aku khawatir tak dapat aku membantu lebih jauh padamu Maka juga aku minta bantuannya Mokeng Lo Ojin bersahabat baik dengan ayah angkatmu Aku percaya dia akan suka membantu Molek ingin turut guru itu tetapi karena ia duga pasti Kuici yang bakal menolak Ia tidak bilang suatu apa Ia mengangguk dengan menyahut ia berlanguang Di dalam hati ia telah buat rencana lain Berpisah dari muridnya Kuici yang langsung menuju ke gunung kira-kira jam 3 Malam itu remulan tidak muncul Ada juga bintang-bintang yang sinarnya guram Dengan bantuannya bintang-bintang itu Ia memandang kebangunan yang mewah itu Ia cuma melihat sebuah jalan miring yang kecil dan sempit untuk tiba di istananya Anloksan itu Di mulut jalanan itu ada penjagaan oleh dua orang Ikwesu Di belakang gedung ialah batas istana Kaisar yang terlarang itu Tak usah disebut lagi bahwa penjagaan disana pasti lebih kuat pula Jikalau aku paksa menerobos Andai kata dua Ikwesu ini menemui kematiannya Yang di sebelah atas tentu mengetahuinya Kuici yang pikir bagaimana sekarang? Ketika itu seekor burung besar terbang bergelapakan dari alas sebuah pohon Melihat burung itu, Kuici yang mendapat akal ia menjumput sepotong batu Ia menyentil itu ke sebelah belakang kedua Ikwesu Kaget mereka itu berdua Keduanya berpaling dengan gesit Kuici yang sudah siap sedia Ia menggunakan saatnya yang baik itu Dengan satu lompatan enteng dan pesat Ialah dengan teng pengtau sui atau menyeberang dengan menginjak kapu-kapu Ia melerat melebati kedua cinteng itulah dapat Lewat tanpa suara apa-apa, tanpa terlihat Ketika ia menoleh kebeslakan dia Ia sudah menjauhkan diri tujuh atau delapan tombak Dengan cepat ia menyembunyikan diri di dalam rumpun-rumput Aku merasa aneh, kata Wiesu yang satu pada kawannya Aku seperti mendengar suara timpukan batu yang biasa digunakan oleh orang yang suka keluar malam Aku kan menjaga di depan sini Pergi kau meronda ke belakang kita Mesti jaga supaya tak ada orang yang nyelundup naik kemari Kedua Wiesu biasa saja kepandaian silatnya Tetapi mereka rupanya berpengalaman Maka ketika mendengar kata-kata mereka itu Kuici yang mengeluh dalam hatinya Ini sulit, ia tidak berani sembarang keluar dari tempatnya bersembunyi Syukur sekali, mereka itu tidak mencari ke arah rumput tebal Lega juga hati Kuici yang Maka ia berpikir, selagi orang membalik tubuh, ingin ia maju lebih jauh Tengah ia mau melompat, mendadak ia mendengar suara batu jatuh di sisinya Menyusul mana ia melihat sesosok tubuh berlompat sampti di depannya Orang itu bergerak sangat cepat bagai bayangan Kuici yang lompat, tangannya diluncurkan, untuk menyerang Orang itu berkelit, dia berkata perlahan sekali Apakah toh antai hiap lekas kembali, atau akan ada bahaya jiwa? Tak suka Kuici yang menurut nasihat itu Meski demikian, ia toh lompat juga ke belakang sebuah pohon besar Karena si Wiesu telah kembali Siapa tanya Wiesu itu bengis Akan tetapi, oh, kiranya Liap Chiang Kun Aku kira ada si tukang jalan malam yang menimpukan batunya Orang yang dipanggil Liap Chiang Kun tertawa Malam ini ada datang utusan seri baginda Aku perlu melakukan perondaan istimewa Ia menjawab Aku mau coba kamu waspada atau? Tidak Nah, lihat di sana, itulah si tukang keluar malam yang kamu curigai Sambil berkata, Chiang Kun, atau jenderal, ini mengayun sebelah tangannya Meluncurkan sebatang panah tangan Atas mana seekor burung besar, yang biru terbang keluar dari antara pepohonan Lantas menjerit dan jatuh ke tanah Itulah koko beluk kota Liap Chiang Kun, tertawa Rupanya dia mengambil sarang burung lainnya lalu diabikin jatuh hingga kamu mendengar seperti suara batu Tapi benar, suara yang belakangan ialah suara batu tulen yang dilemparkan olehku Guna mencoba kamu berpelinga jeli dan getap atau tidak Kamu setia terhadap tugas kamu atau tidak Bagus kamu bagus Kedua Yesu itu tertawa senang merada dengan pujian itu Maka mereka pun kata Kami harap sudi apakah kiranya Liap Chiang Kun nanti bicara baik tentang kami di depannya Siye Chiehwi Teranglah kedua Yesu ini orang sebawahannya Siye Siong Sedang ini Liap Chiang Kun berada di atasan mereka tapi masih di bawahan Chiang Kun Si Siye itu, pasti dia orang kepercayaan Siye Siong Kui Chiang Herania tidak kenal Liap Chiang Kun itu Siapakah dia? Kenapa dia mau membantuinya? Bukankah orang bermaksud baik menasihati ia untuk lekas mengundurkan diri? Toh orang itu orangnya anloksan Pusing ia memikirkannya Ketika itu kedua Yesu bergama Chiang Kun itu sudah meronda ke mulut jalanan Biarnya ini istananya Giam Loong, malam ini aku toh mesti memasukinya Kata Kui Chiang dalam hati Keras niatnya menolong Siye Chiehwi Hingga ia menjadi nekat Dan tanpa menghiraukan nasihat Liap Chiang Kun tadi Ia maju ke arah gedung itu sekalian Di depan gedung ada penjagaan tapi Kui Chiang tidak keraemperdulikannya Dengan berhati-hati juga dengan kegesiannya Ia melewatinya Ia selalu mens miunyi Ia sampai di pintu belakang Di sini ada dua Yesu yang menjaga Penjagaan di sini tak serapat di sebeiah depan Inilah rupanya orang pikir tak usah berkhawatir ada orang datang dan turun dari atas gunung Bersembunyi di belakang sebuah batu besar Kui Chiang memasang kuping Kedua Yesu itu lagi pasang omong halan loksan menghadap Yoh Kui Hwi di dalam keraton Yang satunya bicara sambil tertawa Aku tidak percaya Kata yang lain tertawa juga Benarkah terjadi demikian menurut kau Maka raja tentulah menjadi si kura-kura Kau tidak percaya Kata yang pertama yang termok-mok Tahukah kau bahwa utusan Sri Baginda masih ada di dalam sini Tengah berbicara? Dia datang mewakili raja dan Kui Hwi mengantarkan apa yang dinamakan uang cuci arak Chiang tahu su kita hari ini bukan cuma nyalinya besar tapi dia pun beruntung dapat banyak uang karun Kawannya itu gembira Dia tertawa Logui kata dia Benar-benarkah Chiang tahu su kita dimandikan oleh Kui Hwi coba kau jelaskan Maukah kau? Ketika Chiang tahu su kita masuk dalam keraton Menutur si gemuk Kui Hwi Nio Nio lagi mandi air rendam kunga di ruang belakang Begitu dikabarkan tibanya Chiato Wisu kita Dia lantas keluar menyambut Tanpa nyisir atau dendan lagi dia cuma mengerabongi diri dengan sutera tipis Dengan begitu, apakah dia tidak jadi kedinginan? Dasar orang desa tolol kata si gemuk tertawa Di dalam keraton di empat penjuru tembok ada perapiannya Di dalam pedupaan pun ada dipasang hiu wangi Maka itu tak peduli di luar salju turun hebat Di dalam keraton bahwa terus hangat seperti di musim semi Ah mengeluh si kurus menarik napas Entah sampai kapan aku mendapat giliran mengikuti Taiswe masuk ke keraton Supaya aku mempunyai ketika membuka mataku lebar-lebar Jikalau bisa begitu tak kecewa hidupku ini L.O.Gui, Nio Nio keluar dengan berkerobong tipis Apakah Seri Baginda tidak menegur dia kurang hormat? Wiesu si Gui itu tertawa Seri Baginda sangat menyintai Kuihwi Mana dia mau menegur laginya di dalam istana Chiato Wisu kita lah yang paling dipercayakan Dia hanya tidak menyangka orang yang dia paling percaya itu justru telah main gila Dengan orang yang dia paling cinta Si kurus heran Aku tidak tahu Taiswe memiliki kepandayan apa Maka ia dapat menempel Kuihwi berbareng dipercayakan Seri Baginda Katanya Si orang Si Gui tertawa pula Kaulah orang baru Mana kau tahu dilahir Taiswe Tampak kasar Sebenarnya dia cerdik sekali Pernah suatu hari Seri Baginda panggil Taiswe Madab di istana Chiaw Keng Kiong untuk pasang ngomong Baginda lihat Taiswe gemuk sekali Sambil menunjuk perutnya yang besar Sembari memain niatannya Perut anak ini besar seperti guci Entah barang apa disimpan di dalam situ Atas perkataan itu Taiswe memberi hormat dan menyahuti Tidak apa-apa hanya hati yang merah Hamba ingin dengan hati merah ini mengerjakan segala apa untuk Seri Baginda Seri Baginda girang Ia puji menteri itu setia Demikian dia jadi dipercaya Si kurus tertawa Ah, kita jadi melantur katanya Sekarang kau ceritalah tentang Kuihwi Nionio Si Guih tertawa Lantas dia membawa aksinya si tukang cerita Habis mandi Nionio mengenakan baju sutra tipis Dadanya terpetah Tangan bajunya tergulung Melihat itu Seri Baginda memuji dan bersenandung syair pujian Lembut bagaikan daging kepala ayam Atas itu Taiswe menimpali Berlemak seperti susu Si Wiesu kurus tertawa terpingkal-pingkal Air matanya keluar Tangannya memegangi perutnya Jenaka Taiswe Kita katanya Seri Baginda pun Tertawa geli sebagai kau Keduanya ketawa pula Ketika Kuihwi Nionio muncul Taiswe memberi hormat sambil memujikan panjang umur Kata Seri Baginda Loksankau keliru buat menghormati orang Mesti memberi hormat pada ayah dulu Seri Baginda berkata sambil tertawa Lantas Taiswe menyehuti Hamba orang ou Kebiasaan orang ou ialah menghormati ibu dulu Baru ayah Raja senang sekali dan mengatakan Taiswe jujur Kemudian Taiswe bilang bahwa tiga hari yang lalu ialah ulang tahunnya Mendengar itu Nionio berkata memelihara anak Di hari ketiga anak itu harus dimandikan Kau mengakui aku ibu Kau belum menjalankankan aturan Baiklah hari ini kau dimandikan Benar-benar pakaian Taiswe dilolosi Ia dikerobongi mirip bayi Lalu dinaiki ke atas joli dan diarak di sekitar istana Nionio dan Seri Baginda turut mengarak Orang semua tertawa gembira Toan Kui Cetang menggeleng kepala Benar-benar aja gila kata dalam hati Kau tahu lao Tio masih ada yang lebih gila kata si Cui pula Habis itu Seri Baginda mengangkat Taiswe Merangkap jabatan Ciatowis wilayah otong Dan tanpa menanti sampai besok malam ini Telah dikirim utusan membawa hadiah barang permata Katanya wisit upacara Permandian itu Sampai sekarang Taiswe masih menemani utusan Seri Baginda minum arak Pantas malam ini penjagaan ditambah Kata Wiesus Siti itu, si kurus Tinggal kita mesti berdiam di sini Minum angin barat daya Sampai sebentar jam 5 baru ganti giliran Kau jangan mendomal kata si Ginsi gemuk Ini justru tugas bagus Taiswe tambah pangkat dan mendapat hadiah Mungkin besok dia akan memberi present Sekarang kita menjaga di sini Besok kita akan dapat bagian kita Kui C yang sebaliknya berpikir Inilah kebetulan Baik aku bekuk mereka Lalu aku pakai mereka memaksa Anloksan merdekakan Suyit Jiet Lantas dia bekerja Kedua Wiesu masih bicara Tempo mendadak dada Mereka terhajar keras Tanpa bersuara Mereka roboh Itulah sebab Tiyelian Cie Biji teratai besi Kui C yang mengenai telak jalan darahnya Soan Kiai Hyat Tetus Kui C yang lompat ke sisi mereka itu Dengan tangannya ia menggempur hancur sebuah batu keras Sembari berbuat begitu Dia kata Bengis Jikalau kau menyayangi jiwa Kamu dengar perkataanku Kedua Wiesu ketakutan Baik, baik Kata mereka Buka bajumu Mari aku pinjam Kata Kui C yang Wiesu Yang rubuhnya rada berimbang Menyerahkan pakaiannya Habis itu Kui C yang menotok pingsan Oraak itu Yang tubuhnya ia lemparkan Kerumput Tebai Si gemuk ketakutan Dia menjublat An Loxan bersama utusan raja ada di mana Tanya Kui C yang Mari antar aku Wiesu itu bergemetaran Tak dapat ia bicara Apakah kau Cuma takut pada An Loxan Tidak pada aku lihat batu itu Contohnya Apakah kau lebih kuat daripada batu itu Si gemuk ketakutan Terpaksa ia mengikuti Kui C yang tempel jalan darah Jiehie di pinggang orang Ia jalan berbareng sambil memesan Kalau ada yang tanya Bilang saja kau lagi tukar giliran Kalau rahasia kita ketahuan Nanti aku yang melayani Kau jangan takut Wiesu itu mati akal Dari pintu belakang mereka memasuki taman Kui C yang bikin kopiahnya melesak Hingga hampir separoh mukanya tertutup Mereka pun sebisanya jalan ditempai sepi Kalau toh ada beberapa daui Yesu lainnya yang melihat Mereka itu tidak curiga Habis melewati gunung-gunungan Di depan terlihat sebuah gedung yang apinya terang Itu dia tempatnya Taiswe dan utusan seri baginda Kata si Gui aku toh tak perlu menemani Lebih jauh Baru Kui C yang mau menjawab Di depan mereka berkelebat Satu bayangan Yang lantas menegur Gui Eloosen Ya, aku hendak menukar giliran Si gemuk menjawab Kui C yang menyiapkan dua biji teratai besi Ia merasa mengenali suara orang itu Yang berkata dingin Ang Lok San lagi menemani utusan Dari seri baginda minum arak Siapapun dilarang datang dekat Kalau kau giliran tukar Kau mesti pergi Kenapa kau keluyuran di sini Kalau kau ganggu Taisn Awas batok kepalamu Si gemuk menyahut ia beberapa kali Atas mana orang itu pergi ke jalan lainnya Kui C yang mengenali orang Ialah si Liap C yang kun Ia merasa suara barusan ditujukan kepadanya Supaya ia jangan sembrono Hanya pergi mengundurkan diri Ia heran Siapa orang itu Ia tanya si Gui Dialah Liap Hang Chi yang kun Kui C yang pasukan pengawal pribadi Taiswe Kui C yang lantas ingat ahli pedang tua Liap Hang di Tok Chu Ho An Yang Nama anaknya dia itu rasanya Liap Hang Pikirnya, kiranya dia Tapi aku belum mengenalnya Kenapa dia selalu menolongi aku? Aneh Dia benar bukan Hiap Kek Dan namanya tak berbercacat Kenapa dia jadi pengawal kepercayaannya An Lok San Si gemuk kata ketakutan Dahinya keringatan Syukur kita ketemu Liap C yang kun Dia memang baik hati Kalau umpama kata kita bertemu Gui C yang kun Pasti kita celaka Tapi tolong lepaskan aku Aku ingin beristirahat Baik Kau buh beristirahat kata Kui C yang Yang mendadak menotok urat gagu orang Supaya orang tak dapat berkutik I M menyeretnya ke dalam Gu Hasraya kata Gui Elo Osem Maaf kau tahan sabar dua jam Nanti kau bebas sendiri Kui C yang tinggalkan Wiesu itu Ia lompat naik ke atas pohon Untuk mengitari ke dalam gedung An Lok San duduk beradu di atas pembalirgan bersama seorang opsir yang bertubuh kekar Empat opsir menanti di kedua pinggiran Di utaranya ada Sia Siong Kata ia dalam hatinya Dia ini mestinya utusan raja Kenapa dia bukannya orang kebiri? Apostrof Adalah aturan di istana Utusan istana terdiri dari orang kebiri atau taikam Ia heran tapi tak bercuriga keras Antai Jin Kebetulan kau datang hari ini Terdengar utusan raja itu Sebenarnya hari ini Kui Hwi Nyo Nyo lagi bergusar Syukur kau dapat menghiburnya Kenapa Nyo Nyo gusar? Tanda petik Tak lain tak bukan disebabkan syairnya Li Hak Su Bagaimana itu? Mendengar disebutnya Li He Kui C yang memasang telinga Sebelum Tai Jin datang Seri Baginda dan Nyo Nyo minum arak di Paseban Tim Hiyang Teng Menikmati keindahan bunga buatan Menerangkan si utusan raja Seri Baginda gembira sekali dia perintah memanggil Li Hak Su Hak Su itu lagi sinting di rumah makan Dengan susah payah Li Kung Li yang datang memanggil titik Tanda petik Apakah Nyo Nyo menganggap dia kurang ajar? Bukan Sudah biasa Li Pek berlaku berkepala besar Baginda pernah menyusuti dengan jubah sendiri ilarnya Hak Su itu Serta menyuruh Nyo Nyo mencekoki godokan untuk menghilangkan mabut araknya An Lok San menggelengkan kepala Dia terlalu dikasih hati Katanya Setelah lihat Su Sadar dia disuruh menulis syair Dia menulis tiga ruas Menarik syairnya itu Maukah Tai Jin aku bacakan? Aku orang kasar, tak mengerti aku Syair itu pujian untuk Nyo Nyo Sederhana bunyinya, tapi Nyo Nyo gusar Heran Nyo Nyo dipuji tapi dia gusar Kenapa? Aku jadi ingin mendengarnya Utusan itu membacakan syair itu Raja senang mendengarnya Ia suruh Li Kung Li yang membuat lagunya serta sekalian mainkan itu Untuk dinyanyikan beramai-ramai Memang itu sedap didengar Memang bagus bunyinya syair itu Kata Lok San tertawa Kalau begitu Tai Jin seorang ahli Girang Lok San dipuji Ia lantas tanya syair yang kedua dan ketiga Habis syair yang pertama itu yang Baginda puji Baginda minta dua lagi Li Hak Su minta presen arak dulu Baginda berkata dia toh baru sinting Dia tidak mau mengerti Katanya makin sinting makin dia dapat bersyair Baginda tertawa Pantas kau dinamakan Dewa Arak katanya Lantas Baginda menyuruh ambil langur dari si liang berikut cawan emasnya Bak Hie juga dipakai Bak Hie yang biasa dipakai seri Baginda dan Nio Nio disuruh memeganginya Hektometer Dia dipuja seperti Tian Kata Lok San habis menenggak kering araknya Li Hak Su lantas menulis pula Juga kedua syair ini disukai Baginda Yang kembali menitahkan dibikinkan lagunya Untuk dibunyikan dan dinyanyikan seperti yang pertama Saking gembira Baginda sendiri turut meniup seruling dan Nio Nio disuruh menambuh piyat Setelah puas Li kulian diperintah mengantarkan Li Hak Su pulang ke gedung Hong Lim Ie Loksan heran Baginda senang, kenapa Nio Nio gusar diaktanya Sebenarnya Nio Mo juga girang Ketika ia kembali ke kamarnya ia masih menyanyikan syair itu Lantas Kha Olek Su mengatakan di akhiran Nio Nio bergembira Sedang sebenarnya sebaliknya mestinya Nio Nio tidak mengerti dan tanya apa sebabnya Kha Olek Su berkata Dengan syair itu Nio Nio disamakan dengan Tio Hwi Yan Mendengar itu Nio Nio menjadi gusar Ia menjadi benci Li Hak Su Siapa itu Tio Hwi Yan Tanya Loksan Tio Hwi Yan Ialah permaisuri yang cantik dari Kaisar Sengtee dari Ahalahon Toh Nio Nio tidak direndahkan dibandingkan dengan Tio Hwi Yan Tai Jin tidak tahu Tio Hwi Yan bertubuh langsing Ia disayangi Umpama kata ia ditiup angin Pernah Baginda berkata main-main pada Nio Nio Kalau kau, biarlah kau ditiup terlebih sering Ketika Nio Nio bersaing dengan Bue Hwi Bue Hwi pun mengatakan dia budak gemuk Maka itu Nio Nio menjadi gusar Loksan tertawa Oh, begitu katanya menurut aku Wanita gemuk terlebih bagus Utusan Raja bersenyum ada artinya senyumnya itu Bagaimana tanya Loksan tak mengerti Apakah aku tidak benar utusan itu berkata perlahan Lantas cuan rumah mengeprak meja mukanya merah padam Sungguh lipek, jahat katanya Pantas Nio Nio gusar Tio Hwi Yan telah main gila dengan hamba keraton nama Yan Cek Hong Dia dikenal sebagai ratu cabul dalam jaman Ahalahon Kaha Olek Su menghasut bahwa lipek Membandingkan Nio Kui Hwi dengan ratu cabul itu Tentu sekali Kui Hwi menjadi gusar dan sangat membenci hak Su itu Karenanya pantas Loksan bergusar juga Si utusan tertawa Jangan gusar Antai Jin, katanya Lipek membuat Nio Nio gusar Mana dia dapat bertahan lama di dalam istana Dia boleh disayang seri baginda tetapi tak nanti dia dapat melawan Nio Nio Kaha Olek Su pun lihai Maka sakit hati apa juga bakal terlampiaskan Apakah Kaha Olek Su bermusuh dengan lipek? Apakah Tai Jin masih belum tahu? Tahun dulu negara Puthe mengiring utusan membawa suratnya dalam bahasa asing Di dalam istana tidak ada menteri yang mengerti bahasa itu Kemudian H.O.o Tai Chi yang memujikan lipek Dia ini Mengerti bahasa itu dia membacanya dan menulis juga surat balasannya dalam bahasa asing itu Kon negara itu ditegur untuk sikapnya yang tidak hormat Dengan begitu kerajaan Tong terlinding Ketika itu Lipa lagi mabuk Selagi mau menulis suratnya itu Ia menghendaki Yoko Tiong menggosok Ok dan Kaha Olek Su membuka kaos kakinya Demikian Kaha Olek Su telah lama mencari kesalahannya Baiklah kalau begitu Kataan Lok San besok akan aku kirim bingkisan untuk KHO Kong Kong Tiba-tiba ia menoleh kepada Sia Siong Menanya kabarnya kamu membuat huru hara di rumah makan Bagaimana Romanya orang Silem itu? Sia Siong memberikan keterangan sambil mematahkan Lok San mendengari Ia berpikir, ia berdiam saja Siutusan soaliknya, menanya jelas tentang ilmu silat orang Kui Chiang memasang telinga Ia heran utusan ini seorang ahli silat Lok San mendengari sekian lama mendadak ia menepuk tangan Aku tak percaya dia demikian Bernyali besar Dia berseru Belum berhenti seruannya itu Atau dua biji Senjata rahasia menyamber ke dalam Disusul dengan lompat Masuknya sesosok tubuh manusia Semua orang terperanjat Kui Chiang tidak dapat menahan sabar lagi Ia menyerang dengan teratai besinya Ia menyerang saling menyusul kepada An Lok San dan Siutusan Ia mengarah jalan darah mereka Supaya Mirka roboh tak berdaya Lah sudah pikir habis merobohkan mereka Ii ia mau tolong Isut Jie dengan jalan menggunai mereka Atau salah satunya menjadi manusia tanggungan Ia lihai dalam hal menggunai senjata rahasia Ia percaya umpama An Lok San lolos Si Utusan pasti tidak Tapi dugaannya meleset Utusan itu lihai sekali Teratai besi kecil seperti biji kacang Ditimpu Ki Kui Chiang melesatnya pesat bukan kepalang Tetapi Siutusan berseru Baik sambil tangannya mengangkat sumpinya Menjepit teratai besi yang pertama Dan ketika yang kedua tiba Ia menyempok dengan sumpitnya itu Hingga kedua biji teratai beradu keris Dua batang sumpitnya itu patah Di tengahnya menjadi empat potong Oh berseru Siutusan heran Lantas dia tertawa bergelak seraya Berkata benar-benar ahli pedang Dari Ye Uciu ke Sohor Bukan namanya saja malam ini Dapat aku mementang lebar mataku Teranglah dengan kata-katanya itu Ia sudah lantas mengenali penyerangnya Dia memang bulan lain orang Daripada satu di antara Tai Wee Sem Toa Kha Ociu Tiga orang tergagah di dalam istana Ialah Ubun Tong Bersama-sama Chin Siang dan Utaipak Dia menjabat Leong Kieto Wut Akan tetapi dia merasa kurang disayangi raja Dia cuma merasa sendirinya Bukan dia diberdakan Sebabnya yaitu Chin Siang dan Utaipak Turunan Menteri Panglima Pendiri Kerajaan Tong Dia sertri dari keluarga biasa Dia beranggapan raja lebih akrab Dengan-dengan keduarkannya itu Sebenarnya raja tidak membedakan mereka Apalah yang beda yaitu Chin Siang dan Utaipak Tidak membaiki segala dorna Ubun Tong sendiri di dalam menempel Yuk Wi-Hui Di luar merapati Ang Loksania Berbuat begitu dengan niat Memperkokoh kedudukannya Demikian kali ini Mengantar wisit mandi itu Ubun Tong ditolong oleh Yuk Wi-Hui Yang memohon raja mengutusnya Ia seorang lihar Ia tidak kenal tean Kui Chiang Tetapi ia tahu Kui Chiang bermusuh Atau lebih benar dimusuhkan An Loksan Dengan menyambuti teratai bes Dan itu dicampur dengan cirangan Tentang ilmu pedang orang Ia lantas menyangka Kui Chiang Tepat terkaannya itu Ketika itu Xie Xiong bersama dua Wih selainnya sudah memegat Kui Chiang Mereka bertempur di ruang dalam Karena kedudukannya sebagai Kim Che Utusan raja Ubun Tong tidak mau lantas turun tangan An Loksan kaget karena serangan gelap itu Lebih-lebih mengetahui penyerangnya itu Ialah Kui Chiang Musuh yang ia lagi cari Ia kagum karena Ubun Tong dapat menghalau Kedua biji teratai besi Dengan lantas hatinya menjadi tetap Hingga ia dapat berpikir Biarpun kau gagah Kui Chiang, kau datang seorang diri kemari Tidak nanti kau sanggup melayani orang kerang sebawahanku Disini pun ada Ubim Tawut Maka ia berbangkit dari kursinya Sembari tertawa ia kata Aku kira siapa tak taunya kau Sahabat baik bicaralah secara baik Buat apa kau menggunai senjata? Benarkah kau tidak ingat lagi persahabatan kita Dan ingin sekali ambil jiwaku? Kui Chiang mendesak mengurdurkan si Ia Xiong Ia pun menangkis dua musuh lainnya Habis itu ia menjasi dengar suara Oya yang nyaring An Loksan, kau kah si Hina yang memperoleh angin Baik kau hendak mencari balas Buat apa aku menggunai caramu yang rendah Kau dipat mencari aku Kenapa kau membuat celaka sahabatku? An Loksan tertawa Itulah salah mengerti sahutnya Tapi walaupun kesalahan Kesalahan ada kebaikannya Jikalau aku tidak keliru menangkap sahabatmu itu Mana dapat aku mengundang kau cuan yang terhormat Datang kemari Baiklah kau ketahui Tiada maksudku membuat susah sahabatmu itu Kebetulan sekali sekarang kau telah datang Ingin aku memintakah suka bekerja pada aku di sini Kui Chiang bersenyum mewah Hektometer Bekerja untukmu katanya Dingin An Loksan tertawa lebar Aku merangkap jabatan Chiato Wisu untuk pengeluh Hooyang dan Ho Otong katanya nyaring Jikalau kau bekerja untukku Apakah itu menghina martabatku? Berulang kali Kui Chiang mengasih dengar hektometer yang nyaring Lantas dia berkata tak kalah nyaringnya Di mataku kau lah dahulu buaya darat Sekarang buaya darat juga Bedanya ialah sekarang kau berbuat kejahatan lebih banyak dan lebih besar Dulu kau cuma mencelakai rakyat jelata Rakyat baik-baik Sekarang kau mencelakai rakyat berbareng tentara juga Hahaha Apakah kau sangka setelah kau menjadi Chiato Wisu lantes aku memandang tinggi kepadamu? Hektometer An Loksan sudah memikir memainkan sandiwara kucing menangkap tikus Ia percaya tak nanti Toan Kui Chiang dapat lolos lagi Maka ingin ia lebih dulu mengejek dan menghinanya Guna melampiaskan kemendongkulannya Maka sungguh di luar dugaan sekarang Ia justru didamperat habis-habisan oleh musuhnya ini Bahkan ia dihina di muka umum Di beber rahasianya di badapan tetamu dan orang-orang sebawahannya Bukan main gusarnya ia Tak dapat ia tertawa pula Ia lantas mengasih lihat romannya yang mengis Manusia tak tahu diri ia membentak Hayo, kamu semua hajar dia sampai mampus Toan Kui Chiang tidak takut Dia tertawa berkaka Aku telah berani datang ke tempatmu ini Itu tandanya aku sudah tidak memikir untuk berlalu pula dengan masih hidup Dia kata, keras Hanya untuk kau membinasakan aku Rasanya itu taklah terlalu mudah Haha Sambil berkata begitu Kui Chiang tidak berdiam saja Orang sudah maju untuk menyerang padanya Ia memasang metel, tajam, kakinya bergerak, tangannya bergerak juga Aduh demikian satu jeritan Maka seorang busu telah tertancap dadanya dengan pedang hingga darahnya mengucur keluar Hingga terpaksa dia mesti mengundurkan diri Kantong nasi-kantong nasi An Lok San mencaci berulang-ulang Lekas panggil beberapa orang yang berarti Si Aishong maju meskipun ia jari Ia kenal baik lihainya si orang Sitoan Ia malu mendengar dampratan pembesarnya itu Bagus berseru Kui Chiang menyambut pecundangnya itu Ia lantas bersilap dengan sebat Si Aishong kaget hingga ia terpaksa mundur Toh ia masih terlambat Tau-tau pundaknya terasa dingin dan sakit Pundak itu mengeluarkan darah Ujung pedang musuh membuat gorsan pada pundaknya itu Syukur untuknya Selagi dia diserang itu Kui Chiang pun diserang oleh seorang Wiesu yang bersenjatakan sepasang gaotan Wiesu itu bukan sembelarang Wiesu Untuk menolong diri Kui Chiang menarik pulang pedangnya sambil ia berkelit Kalau tidak pastilah dia bakal patas tulang pipenya Dengan tak peduli bakal didamprat Dia terus berkelit Uutuk mundur Toh An Kui Chiang benci sekali sama pecundangnya ini Dialah yang secara bengis sudah menangkap Su Yit Jiye Maka ia tidak sudi melepaskannya Habis membebaskan diri dari aotan sambil berseru Ia berlompat maju Guna menyusul orang Shisye ini Di depannya menghalang seorang Juyem Ia mendupak dengan kaki kanannya Wiesu yang bergegaman gaotan pun menghadang pula Tetapi dia dipaksa mundur setelah Gae Hanya dibikin terpental Setelah itu meluncurkan pedang yang tajam ke punggungnya si pecundang Tepat di Wakateu yang berbahaya untuk Shisye Yong itu Kui Chiang dibikin terkejut oleh suara angin di sebelah belakangnya Ia menduga kepada serangan membokong Batal ia menikam Shisye Yong Terpaksa ia memutar tubuh sambil menyampok ke belakang Aku tidak menyangka An Laksan mempunyai orang selihai ini Pikirnya Sebagai juga punggungnya ada matanya Pedang menyambar ke lengan orang Sedang tubuhnya mendadak untuk berkelit Kedua senjata mereka lantas beradu keras Si penyerang mundur tiga tindak Orang yang diserang berguncang tubuhnya Senjata mereka itu memperlihatkan api meletik Ilmu golok yang bagus Ilmu pedang yang liahai Ya, dua-duanya liahai itulah pujiannya Ubun Tong Kui Chiang sudah lantas melihat penyerangnya Ia menjadi tercengang saking heran orang itu Ialah liaphang Yang berulang kali sudah menolong ia secara diam-diam Yang mengisiki secara samar untuk ia menyingkirkan diri Wiesu yang bersenjata gaatan bernama Tio Tiong Chie Diakosen seimbang depan Shisye Yong Dialah salah seorang yang diandalkan An Lok San melihat musuh menjublak Dia lantas maju menyerang pula Hebat dia menggunai sepasang gaatannya yang menyember ke bawah Kui Chiang kaget Itulah serangan di luar sangkaan Ia lantas berkelit Tetapi tidak untung Ujung celananya kena tersamber juga hingga robek Liaphang pun maju pula sambil berseru nyaring Sorga ada jalan yang kau tidak pergi Kau memasuki neraka yang tiada pintunya Saat kematiaumu sudah tiba Masih kau berani Mengganas Hebat kata-kata itu Tetapi Kui Chiang menerimanya sebagai nasihat Untuk ia mengangkat kaki Maka ia heran dan kata Dalam hatinya Dia Kui Chiang pribadi dari An Lok San Pantas kalau dia bekerja sungguh-sungguh untuk majikannya Tetapi heran dia seperti menyayangi aku Kenapakah Liaphang maju Ia berkelahi sungguh-sungguh Sekarang ia mendapat kenyataan Kui Chiang jauh terlebih liahai daripadanya Ia menyerang tanpa ragu-ragu Kui Chiang tidak ingin mencelakai orang yang baik hati itu Ia melayani dengan keias Tetapi tanpa menfugunai tipu silatnya yang dapat merobohkan orang Karena ini diketung berdua Ia menjadi kalah angin Ia terdesak Ubun Tong menyaksikan pertempuran itu Ia kata di dalam hatinya Toan Kui Chiang memiliki ilmu pedang yang sempurna Ia dapat tergolong orang kelas 1 Akan tetapi ia belumlah pantas dan sesuai seperti yang dunia rimba persilatan memujinya Ketika itu Tan Sin Su datang bersama beberapa kawannya Mereka melibat Kui Chiang terdesak Lantas mereka maju Xia Su dengan bernapsu Ia ingin membalas sakit hati untuk peristiwa di rumah makan Karena ia tahu pedang Kui Chiang pedang mustika Sengaja ia membawa golok yang berat 33 kati Yang tebal sekali Ia percaya pedang musuh tak berakal dapat memapas kutung gokolnya itu Ini pula yang membuat ia berani merangsat Repot Kui Chiang dikepung oleh Nam Wiesu Ia menangkis ke kiri dan kanan Ia menyerang selekasnya ada kesempatan Satu kali pedangnya bentrok jika dengan golok Sinsu Ia dapat menyampingkan pedangnya itu yang kena dibikin mental Justeru itu gaetannya Tio Tiong Chie masuk Kali ini tangan bajunya yang kena dirobek Syukur ia dapat meneruskan mengelir tangannya Meski begitu lengannya tergores jaga Kulitnya mengeluarkan darah Liap Hang Miju selagi orang terlukakan itu Dia menyerang dengan tikaman ular putih menyemburkan bisa Goloknya meluncur ke tenggorokan lawan Kui Chi TNG melihat bahaya mengancam Ia memutar tubuhnya Itulah tipu silat membungkuk menanam yang liu Sambil berputar ia membalas menyerang Mendadak terdengar jeritan aduh Itulah jeritanya Liap Hang Yang kena perutnya terlukakan Dia masih mencoba berlompat mundur Habis itu dia toh roboh Hingga dengan begitu pengurungan menjadi mengasih lihat satu lowongan Bukannya tak disengaja Liap Hang terluka dan roboh Sampai di saat itu ia masih hendak menolongi Kui Chiang Guna membuka jalan lolos Lain orang tidak ketahui pertolongannya itu Tetapi Kui Chiang menginsafinya Maka Kui Chiang melengak sedetik dan berkata di dalam hartinya Jikalau aku tidak terbinasa Di belakang hari mesti aku balas budinya orang ini Hanya sekarang Mana dapat aku menerima budi kebaikanmu Tanpa dapat menolongi soto aku Mana ada muka aku menyingkir seorang diri Kui Chiang menggunai ketikannya itulah keluar dari kurungan Tetapi ia tidak lari menyingkir Ia justru memburu ke arah anloksan Tian Xin Su dan yang lainnya menjaga dikaget Lekas-lekas mereka menyusul guna merintangi Selagi mereka repot dan bigung Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari Ubuntu Jago istana itu tertawa terbahak Dia kata Setelah menyaksikan ilmu pedang tuan toan yang demikian indah Aku menjadi rada gatal tuan-tuan Tolong kamu menunda seuntar Biarlah aku mempertontonkan kejelekanku Ya, kejelekanku Suaranya itu segera dibayangi dengan lompat majunya Kedua Tangannya terlihat kosong Jubahnya berkibar-kibar Maka sekejap saja ia sudah tiba di hadapan Tuan Kui Chiang Menampak majunya jago istana itu Tian Xin Su semua bernapas lega Mereka tahu kejumawaannya jago itu Tanpa periniah lagi Mereka peda mengundurkan diri Hingga di situ terbuka suatu gelanggang Tuan Kui Chiang mengawasi orang bicara demikian macam Sedang sikap deda orang pun garang Katanya di dalam hati Kiranya ini utusan raja seorang gagah Tanda petik Berdiri di depan Kui Chiang Ubuntu memperlihatkan siap terkebur Contohan ahli pedang yang terbesar Bukankah tadi kau bermaksud menangkap aku? Dia tanya sekarang aku sudah herdiri di depanmu Mengapa kau masih tidak mau turun tangan? Kui Chiang berlaku tenang Kau hendak mengadu kepandayan secara orang Bu IIM Tidak mau aku menang sendiri Ia menyahut sabar Kau keluarkanlah senjatamu Ubuntu H.C.N.G. tertawa lebar Benar-benar kau ahli pedang kenamaan Cuan Toan Ia berkata Tak kecewa kau Tapi tak usahlah kau berkhawatir untuk diriku Walaupun kau memiliki pedang mustika Tidak nanti kau mudah saja melukai aku Ubuntu Mendengar orang memperkenalkan diri itu Barulah Toan Kui Chiang mendapat tahu Utusan raja ini sebenarnya Salah satu jago istana yang namanya Tersohor berendeng dengan Utai Pak Ia tidak takut, bahkan ia mendongkol Belum pernah ia menghadapi orang yang berani memandang tak matanya secara begini Ia kata dalam hatinya Apakah kau sangka nama besarmu sebagai jago istana dapat menindih padaku? Aku sangsi kepandayanmu berkelahi dengan tangan kosong dapat melebihkan keliahayannya Utai Pak Dalam imusilat tangan kolong melawan senjata Utai Pak memang kesohor sebagai jago nomor satu selama pertempuran di rumah makan Kui Chiang sudah menguji jago itu ia menang unggul Maka itu ia menganggap Ubuntu terlalu jumawa Benarkah ia berkata menjawab jago istana yang jumawa itu Kalau begitu, silahkan kau mulai memberikan pengajaranmu Meski kegusarannya meluap-luap, Ku Chiang masih dapat menguasai diri U untuk tidak menyerang terlebih dulu Lawan bertangan kosong, ia hendak mengalah untuk memberi kesempatan kepada lawan itu Baik jawab Ubuntu dengan berseru Untuk berlaku hormat tak ada jalan yang terlebih baik daripada menerima perintah Nah kau berlaku hati-hatilah menyambutnya Jago istana itu segera mulai dengan penyerangannya Toan Kui Chiang memasang mata Ia melihat orang tidak menggunai ilmu silat kimnaciu atau menangkap Juga bukannya ilmu silat lohon kun yang liahai hanya ilmu silat utara tiang kun yang umum In menjadi haran Mungkinkah dengan ilmu silat umum ini dia dapat melayani pedangku Ia tanya di dalam hati Ia disohorkan sebagai jago istana Aku tidak percaya dia benar-benar demikian liahainya Titik Tanda petik Pengakui diang berpikir itu kepalan yang besar dari lawan sudah jaan nyambar Ia menangkis tanpa bersangsa sedikit juga Terang itulah satu suara bentrokan yang nyaring Yang diiring dengan terpencarnya lelatu api akibat bentrokan itu Nyatalah hubun tong bukan besar romong Tetapi juga ia licik sekali di dalam genggamannya dia telah menyiapkan Senjatanya Ialah sepasang poan keampit yang sangat pendek Sengaja dia tidak mau memberitahukan itu Sengaja ia mau membuat kui chiang menyangka dia bertangan kosong Supaya kui kui chiang menjadi mendongkol dan memandang kepadanya Dia sudah pikir kalau orang besar dan menyerang dengan sengit Baru dia menyambut dengan senjatanya yang istimewa itu Demikian sudah terjadi tentu sekali dia membuat lawannya heran Justeru itu dia melakukan penyerangan lebih jauh Dengan care sangat cepat Dengan tangan kiri diangkat dia menyerang dengan tangan kanannya Dua-dua dengan senjatanya itu Dia menyerang selagi orang belum sempat menarik pulang pedangnya Dia sudah siap sedia Dia dapat melakukannya Sasarannya ialah jalan-jalan darah jahe di bawahan tiga lawannya itu Sungguh care berkelai yang licin sekali Syukurlah toan kui chiang bernyali besar dan teliti sekali Ia tidak tahu Ubuntong menyembunyikan senjata rahasia dalam tangannya Akan tetapi melihat dia menggunai pakpe yang kun ilmu silat Tangan panjang dari pihak utara Semacam ilmu silat yang umum sekali Timbul kecurigaan Maka itu ia tidak kena dicurigai lawannya itu Ia tidak saja tidak memandang tak matelawannya ini Sebaliknya ia waspada luar biasa Hingga ia ketahui dengan jurus yang pertama itu Baju lawan itu belum mengeluarkan kepandainya Demikian dia saat seperti kilat berkelebat itu Kedua pihak sudah bergerak sangat sebat dan lincah Poan koan pitubun tenong minyambar ke jalan darah jahe dan toan kui chiang Tepat ketika ujung pit hampir mengenai baju lawan Sekonyong-konyong pedang kui chiang berkeredep ujungnya Menusuk ke kaki penyerangnya itu Kui chiang berbuat demikian sambil ia mendak Itulah siasat memenolong diri dengan mengancam kelemahan musuh Ubuntong terkejut Dengan saat ia berkelit Dengan begitu bebaslah dirinya Dengan begitu selamat juga toan kui chiang Dengan jago istana itu berkelit terpisahlah mereka berdua Hanya sejenak kedua pihak sudah memperlihatkan kepandain mereka itu Hampir kedua-duanya roboh sebagai kurban senjata masing-masing Baru sekarang ubun tong menginsafiliahainya kui chiang Rupanya tadi orang belum menggunai seluruh kepandainya Diam-diam ia merasa juri sendirinya Habis merenggang itu Kedua pihak lantas merapat pula Kui chiang iigin melakukan pembalasan Ia memutar pedangnya Untuk menaikan terus-terusan sampai tiga kali Hingga pedangnya itu bersinar tak hentinya Datangnya bagaikan dari delapan penjuru angin Dengan begitu tubuh ubun tong nampak seperti dikurung sinar pedang Menyaksikan itu semua busu melongot hati mereka gentar Sungguh henat si orang si toan Sungguh bercahaya keselamatannya ubun tong Sebagai jago istana ubun tong menggunai poan keampit Alat mirip robot tulis yang luar biasa Umumnya poan keampit berukuran dua kaki delapan dim Akan tetapi sepasang miliknya ini cuma tujuh dim seluruhnya Ukurannya senjata ini sesuai dengan pepatah dalam ilmu silat yang berbunyi Satu dim pendek, satu dim bahaya berbahaya untuk musuh Tetapi pun berbahaya untuk diri sendiri apabila ada ketemui lawan yang jauh terlebih liahai Ubun tong ketawi itu, maka ia telah membuat persiagaan Selagi toan kuici yang mendesak itu dengan timbul harapannya akan memperoleh kemenangan Sekonyong-konyong ia mendengar suara menjentrek pada senjata lawannya Untuk herannya ia mendapat kenyataan poan keampit musuh mendadak tambah panjang dengan tujuh dim Itulah persiagaannya Ubun tong yang gamannya genggaman rahasia Sebab keampo-ampit itu dilengkapi dengan pesawat rahasia Hingga kapan dikehendaki, panjangnya dapat diambah dengan empat kali tujuh dim setiap kali memencetnya tujuh dim Itulah hebat Tak peduli toan kuici yang sangat liahai, ia toh menjadi kurban senjata rahasia itu Dengan terdengarnya suara renem berebet, pecahlah ujung bajunya tersentuh ujung senjata lawannya itu Hebatnya ujung baju itulah ujung di depan perut Semua busu yang menonton, lantas bersorak Hanya, belum lagi berhenti sorak mereka itu Tiba-tiba mereka dikejutkan teriakan aduh tertahan dari mulutnya Ubun tong tubuh siapa sudah lantas mencelat mundur Apabila orang melihatnya, pundak jago istana itu mengucurkan darah yang memerahkan bajunya Toan kuici yang tidak melainkan liahai ilmu pedaninya tetapi ia juga mahir tenaga dalamnya Ketika barusan ujung toan kuampit mengarah perutnya Ia menyedot napas membuat perutnya kempes ciut Hingga bajunya yang kena tersentuh senjata lawan itu Berbareng dengan itu, ia bukan hanya mengelit diri Ia juga bekerja dengan sebat sekali pelangnya diluncarkan ke arah pundak lawan Justru tangan lawan lagi diulur Pula ia dengan terhisap, tubuhnya turut maju ke depan Maka walaupun ubun, toa lekas mengundurkan diri tak luput Pundaknya itu dimampirkan ujang pedang Hingga kulit dagingnya tergores luka mensucirkan darah Masih syukur, saking sebatnya dia mundur Dia dapat melindungi tulang pipenya Begitulah, saking kaget berhentilah soraknya Semua busu, semua berbalik menjadi tercengang Baru saja ubun tong sesumbar bahwa pedang toang kuici yang tidak bakal melukai dia Atau sekarang pedang lawan itu membuat darahnya mengalir Tentu saja dah menjadi sangat kaget dan malu berbareng Dia bukan menjadi putus asa dan menyerah dia justru menjadi sangat murka Maka dia berseru Titik dua orang si toan, jikalau malam ini aku dapat membiar kau lolos Aku sumpah ubun tong bukanlah seorang manusia dan dengan sepasang senjatanya itu ia lantas menyerang dengan hebat sekali Sebagai keistimewaan poan keampit, senjata itu dipakai menosok jalan darah Toan kuici yang mengerti lawannya kalap, ia tidak mau memandang enteng An Loxan pun berseru, benar paling benar dia ditawan hidup-hidup Hayo, kenapa kamu semua menjublak saja? Kenapa kamu tidak segera membantui Ubuntu Meringkus bangsat ini kata-kata jerdrai itu merupakan anjuran berbareng titah Tian Xin Su bersama Tia Tiong Jis bukannya tidak mempunyai pikiran untuk turun tangan guna memberikan bantuan mereka Mereka tidak mewujudkan pikiran itu lantaran mereka ragu-ragu mereka kenal Ubuntu sebagai seorang jumawa dan besar kepala Mereka tidak berani sembarang maju Mereka juga ingin menyaksikan kepandainya jago itu Maka ita, mereka terus menonton Mereka mau menduga, meskipun kuiciar gagah Tak nanti orang, sebetoan itu dapat bertahan terus menens Siapanya na kesudahannya ada di luar sangkaan mereka Maka itu sekarang, dengan adanya suara An Loxan Mereka tak bersangsi pula Dengan lantas mereka maju menyerar Ubuntu tidak melarang orang membantui ia Sekarang ia tahu bahwa ialah bukan lawan kuiciang Justru karena Majunya dua kawan ini segera suasana berubah lain Ialah ia telah mendapat angin Pertempuran terlangsung dengan Sinar pedang toan kuiciang nampak makin lama Makin ciut kalangannya An Loxan melihat, itu Legalah hatinya sekonyong-konyong saja Selagi toan kuiciang mulai dirangsak itu Terdengar seruannya yang nyaring dan tubuhnya berlompat Bagaikan naga lincah Sedang pedangnya berkelebat Bagaikan kilat kesudahan Yaitu Tian Xin Su terhuyung-huyung beberapa tindak Karena dengkulnya telah ditikam pedang lawan Sedang Tio Tiong Cie menjerit lantaran Sebuah jeriji tangannya Kena terpapas kutung Semua itu terjadi selagi si orang Si toan mencoba membangi Menoblos kurungan Ubuatong Berseru seria berlompat menyerang musuh Ia kaget melihat kedua kawannya itu menjadi kurban Maka ia menjadi gusar dan sengit Ia menyerang selagi musuh Baru saja menabas jari tangannya Tiong Cie Sebelum pedangnya ditarik pulang Berbareng dengan itu Kui Cieng pun berseru Pedangnya diayun ke belakang Lantas, jatuhlah poan keampit orang si Ubuan itu Kui Cieng terpaksa berlaku berani demikian Melawan poan keampit dengan tangan kirinya itu Tangannya itu terluka parah Hingga selanjutnya tak dapat diangkat pala Untuk digunakan lagi Ubuan Tong terkejut mendapatkan Toao Kui Cieng berlaku nekat demikian Tapi kesudahannya itu membuat ia puas juga Biar bagaimana, ialah pihak menang Seorang si Yesu menjemput Toan keampit untuk dilemparkan kepada jago istana itu Ubuan Tong menyambuti, terus ya Sampai jumpa di video selanjutnya